Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo, Angela Tanusudibio, bersama jajaran berkunjung ke kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Jakarta. Pilgub NTB dan Jakarta menjadi salah satu agenda yang dibahas dalam silaturahmi politik ini. Jelang Pilkada 2024, Partai Perindo terus membangun komunikasi politik dengan sejumlah partai, salah satunya dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Didampingi jajaran pengurus, Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo, yang juga Ketua Des Pilkada, Angela Tanusudibio, bersilaturahmi dengan Ketua Umum PKB, Muhaymin Iskandar. Pada pertemuan dibahas kerjasama politik pada Pilkada Serentak 2024, diantaranya adalah Pilgub NTB, di mana kader Partai Perindo, Siti Rohmi Jalilah, maju sebagai bakal calon gubernur. Tentu salah satu yang kita diskusikan adalah Ibu Siti Rahmi, yang akan maju dari Perindo untuk calon gubernur NTP. Saya dan PKB menyambut baik, akan menjadi masukan penting karena banyak tokoh-tokoh di NTP juga yang telah berdiskusi dengan saya untuk pembangunan NTP yang lebih baik di masa yang akan datang. Saya sangat-sangat berharap juga Gus Ketum bahwa kita bisa berkolaborasi lebih jauh untuk bagaimana kita bisa membangun negara ini. Kemarin di Pidato, Gus Ketum juga menyampaikan bagaimana kita Indonesia sedang menghadapi tantangan yang luar biasa dan saya rasa ini butuh banyak tangan dan hati yang tergerak untuk membangun bangsa ini bersama-sama. Selain membahas Pilkada, kedua tokoh partai politik ini juga berdiskusi tentang sinergi dan kolaborasi untuk bersama-sama menghadapi tantangan dalam membangun bangsa. Dari Jakarta, Giselyan Rohmah, Guntur Zulkarnadi, AI News melaporkan.